Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam tarangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 239. Nomor 239 ini sebenarnya merupakan surat atau tulisan Imam Ibn Atta'ila yang dia kirim kepada sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin rahimahkumullah, pada hikmah nomor 239 ini, penomoran ini saya dasarkan pada sara hikam tarangan Imam Sarkowi, yaitu Minahul Qudsiah. Mungkin penomoran hikmah kitab hikam pada kitab Anda berbeda, tidak jadi masalah. Pada hikmah nomor 239 ini, Imam Ibn Atta'ila itu menuliskan, Jadi permulaan itu bisa menjadi cermin dari akhir. Kalau awalnya baik, insya Allah akhirnya baik. Kalau awalnya buruk, bisa jadi nanti akhirnya buruk. Nah tentu karena ini konteksnya adalah konteks kita tikam mengenai perjalanan seorang murid menuju kepada Allah SWT, jika permulaan perjalanan dia itu baik, maka ujungnya juga akan baik. Lalu apa yang dimaksud permulaan yang baik? Kita cek disarahnya. Nah disini disebutkan, yang dimaksud disini adalah muda hadah. Dengan sungguh-sungguh. Ada yang menjelaskan bahwa kalau dia memulai sesuatu karena Allah, nanti ujungnya juga akan sampai kepada Allah minallah illallah billah wali wani lah. Tetapi kalau dari awal dia sudah bukan karena Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah dengan kata lain, singkatnya beginilah. Ketika dia mulai menuju kepada Allah secara ikhlas, maka nanti akhirnya dia juga akan sampai kepada Allah dengan ikhlas. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah ini dijelaskan. Apa yang dimaksud permulaan bari tadi itu? Barang siapa yang memulai sesuatu karena Allah atau bersama Allah, maka nanti ujungnya pun akan sampai kepada Allah. Tetapi kalau dia awalnya bukan karena Allah, karena menyembah patung berhala atau hawa nafsu, maka dia tidak akan sampai kepada Allah, tapi sampai kepada patung atau hawa nafsu tersebut. Nah, setelah kita tahu permulaan yang baik, akhirnya akan baik, permulaan yang bersama Allah nanti ujungnya juga akan sampai kepada Allah, Nah, akhirnya diperinci lagi. Sesuatu yang harus Anda pentingkan, sesuatu yang Anda harus sibuk terus-menerus mengejarnya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang harus Anda tinggalkan terus-menerus adalah bahayanya hawa nafsu. Jadi permulaannya kita menuju Allah bersama Allah, lalu meninggalkan hawa nafsu. Kalau kita kepengen sampai kepada Allah, maka sibuklah mengerjakan sesuatu yang Allah reddui, dan sibuklah meninggalkan sesuatu yang membahagiakan hawa nafsu yang tersebut. Apa contohnya sibuk dengan Allah? Ya ibadah, Tola, kuasa, ma'rifatullah, tafakfur, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan. Waman ayqona, Kalau seseorang sudah yakin bahwa Allah mencarinya, maka dia pun akan mencari Allah. Dengan bahasa lain, kalau seseorang sudah yakin bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya, bahwa rahmat Allah itu ada, maka dia akan mencari rahmat Allah. Kalau orang-orang yang yakin adanya rahmat Allah, maka dia pun akan mencari rahmat. Kalau orang-orang yang yakin bahwa rida Allah itu ada, maka dia pun akan mencari rida Allah. Tapi disini bahasanya pakai, Waman ayqona anna waha ya'lubuhu, sadaqob kuala ba'ilahi. Kalau orang-orang yang yakin Allah mencari dia, maka dia itu akan sungguh-sungguh di dalam mencari Allah. Orang-orang yang tahu bahwa semua urusan itu berada di tangan Allah, maka dia pun akan bertawakal kepada Allah. Kalau orang yang yakin baik, buruk sudah ditentukan Allah, semuanya berada di tangan kekuasaan Allah, semuanya atas takdir Allah, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Tetapi sebaliknya kalau orang-orang yang tidak tahu bahwa semuanya berada di tangan Allah, maka dia tidak akan bertawakal kepada Allah. Jadi dia bertawakal kepada usahanya sendiri, bertawakal kepada teorinya, dan lain-lain. Lalu orang-orang yang sudah yakin bahwa semuanya berada di tangan Allah, supaya mempertahankan keyakinan tersebut, supaya sampai pada Allah, maka salah satu caranya dia itu istilahnya, apa itu? Menghilangkan semua efek negatif dari dunia ini. Walau bagaimanapun, kita ini tinggal di alam dunia, di alam mulki, banyak sekali dampak-dampak negatif dari dunia yang kita tinggali ini. Dan ketika kita ingin sampai kepada Allah, maka kita harus berusaha menghilangkan dampak-dampak negatif dunia dari diri, dalam diri kita sendiri. Sehingga yang tinggal di dalam diri kita hanyalah dampak positif dari dunia yang kita tinggali ini. Selanjutnya, Kalau orang-orang yang sudah tahu semuanya itu di tangan Allah, kemudian orang-orang yang sudah bisa menyingkirkan dampak negatif dari selain Allah, kemudian dia disebut orang berakal. Siapa orang berakal itu? Yaitu orang-orang yang merasa bahagia dengan sesuatu yang sekal. Dan tidak merasa bahagia dengan sesuatu yang panas. Dia lebih merasa bahagia bersama Allah daripada bersama selain Allah singkatnya. Jadi, kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau kita melaksanakan amal soleh, kita akan bahagia. Tetapi, kalau kita melaksanakan amal yang tidak soleh, maka kita tidak akan merasa bahagia. Nah, kalau kita sudah bisa bahagia dengan sesuatu yang kekal, yaitu amal soleh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kalau merasa tidak bahagia dengan sesuatu yang panas, yaitu selain Allah, maka kita akan melanjutkan perjalanannya. Menjadi Jika sudah demikian, orang yang hanya merasa bahagia bersama Allah, cahayanya akan memancar cahaya hatinya, dan pisaroh-pisarohnya pun akan sehatkan. Kebahagiaannya tersebut akan terlihat di dalam relung hatinya, menjadi tenang, menjadi bahagia. Kemudian anggota lahirnya juga akan menggambarkan kebahagiaan tersebut. Setelah tahu bahwa dunia ini penuh dampak negatif, lalu merasa bahagia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan berpaling meninggalkan dunia ini, maka dia pun akan berpaling meninggalkan kesenangan-senangan duniawi yang menjurumuskan, lalu hanya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dia meninggalkan dunia, meskipun secara fisik dia berada di dunia, tetapi dia tidak pernah menjadikan dunia ini sebagai tempat lahirnya, sebagai tempat tinggalnya, tidak akan. Jadi dia yakin bahwa dunia ini bukan tempat dia tinggal. Dunia ini hanya perjalanan tinggal saja. Selanjutnya, Tetapi di dunia ini dia terus-menerus bersemangat menuju kepada Allah, terus-menerus bersemangat mencari ridho Allah, dengan berharap pertolongan-pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini dia menganggap hanya sepatu perjalanan, dengan pertolongan Allah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah perjalanan terus-menerus, tak henti-hentinya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampailah perjalanannya itu kepada suatu hamparan yang suki, dan keasikan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya? Di mahalil mufat hati di suatu tempat di mana saling terbuka, wal muwajahati di suatu tempat di mana saling bertatap muka, wa ta'ala sati di suatu tempat di mana saling duduk-tuduk, wa muhahati sati dan saling bertitala, wa muhahati sati saling menyaktikan, wal muhtolangati dan saling melihat. Selanjutnya, Fasorat al-Habdrah tu muhahatsasakulubihim ilaiha ya'wuna wafiha yasununa. Sehingga jadilah Abdrah tersebut merupakan tempat tinggalnya hati dan tempat diamnya hati kita. Meskipun demikian, setelah sampai di suatu tempat yang tidak terlukiskan, di mana kita hanya bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya manusia, tetaplah manusia. Terkadang dari istilahnya kalau kita kumpamakan manusia waliullah misalnya, ada satu saat dia masuk ke alam kewaliannya, tetapi ada satu saat dia masuk ke alam manusia biasa, dikiraf itu. Nah, ketika dia masuk ke alam waliannya, masuk dengan cara yang baik, ketika dia keluar dari kewaliannya ke manusia biasa, dia pun keluar dan masuk dengan cara yang baik, dengan kata lain, di manapun posisinya. Kalau dia sudah bersama Allah, dia ditakdirkan sebagai manusia, dia di jalan Allah. Ditakdirkan sebagai seorang waliullah, dia tetap di jalan Allah. Inna zaru ila sama'il hukuki awa ardir hududi fabil idni, watamat finni, warusuhi fil yakini. Alam yang zaru ila al-hukuki bisu il-adab, walau koplati wala ila hududi bishawati, wal mutnati, ketika dia turun ke alam manusia biasa, katanya dia pun tidak turun, kesuari dengan adab yang baik, dengan tata krama yang baik. Seringatnya, naik ke alam hakikat, dia dengan ridha Allah, dengan syara Allah, dan turun ke alam syariat, dia pun dengan syara Allah, dengan ridha Allah. Dimanapun posisi dia, dimanapun tempat dia, baik di dunia maupun di akhirat, baik di alam syahat, baik di alam mulqi, atau di alam malafut, baik di alam manusia biasa, maupun di alam wali, dia itu bila walillah, minallah wa ilallah. Lalu mana jalil? Pengarang sikam, itu imah tu'illah. Jalilnya adalah, wakur robbi adek silimut kolasidki, wa akhri silimut rojasidki, waj'alimilladumukasulponan nasiro. Nah ini jalilnya, jadi ketika masuk, maka masuklah dengan benar, ketika keluar, keluarlah dengan benar. wakur robbi adekinimut kolasidki, wa akhri silimut rojasidki, liyakuna nadhuri ilah kawlik, wakum watik iza adkhaltani, wa angkiyadi ilaika iza akhrajtani, wa alimilladumukasulponan nasiro, yang suruni wala, yang suruni ala syuhudi nabsi, wa yufnini an da'irati istri. Kaum muslimin rahimahkumullah, singkatnya begini, ini menggambarkan perjalanan seseorang menuju kepada Allah SWT. Mencari ridha Allah SWT. Ketika dia memulai perjalanan itu dengan baik dan benar, sudah dari awal, sudah lah, kemudian dia di tengah jalan terus, dibimbing oleh ilmu syariat dan oleh ilmu hakika, iman, islam, ikhsan, maka insya Allah nanti pada akhirnya dia akan menggabar ridha Allah SWT. Sehingga di sini dilukiskan pada bumi adratul muqadzata. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang berjalan menuju kepada Allah SWT dan sampai kepada keriduan Allah SWT baik di dia maupun di arah. Tapi ingat, perjalanan kita tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah kemana-mana terkecuali atas berkat rahmat Allah dan persorongan Allah SWT. Wa ta'ala Rabbana taqobban minna innaka anta sami'ul alim wa sub'alaina innaka anta tawafur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa asubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.